Kronologi Gol Pertama Egi Maulana Fikri di BRI Liga 1 Egi Maulana Fikri langsung mencetak gol pertama di Liga 1 2022-2023 dalam laga debut bersama Dewa United Kamis 2 Februari Pertandingan Dewa United versus Madura United di Liga 1 digalar di Stadion Indomil Arena Tanggrang pada Kamis 2 Februari Penyerang timnas Indonesia Egi Maulana Fikri langsung jadi pilihan utama di lini depan Dewa United saat menghadapi Madura Egi cuma membutuhkan waktu 17 menit untuk mencetak gol debut di Liga 1 bersama klub barunya Dewa United Kronologi gol tersebut berawal dari penyerang Dewa United Karim Rossi yang mengirim umpan terobosan kepada Egi yang berlari kencang di tengah lapangan menuju luar kota penalti Madura Egi yang berhasil menerima bola tersebut dan lolos dari kawalan 2B Madura United Novan Setia Sasongko dan Kade Raditya Mahesawara Egi pun mampu memaksimalkan peluang dengan sontekan indah menggunakan kaki kiri luar yang tercipta gol Egi pun langsung meraihkan gol debutnya bersama Dewa United dan mendapat pelukan dari rekan-rekan setimnya Namun Egi tidak bermain full dalam pertandingan ini lantaran pada menikah 68 dia digantikan oleh Rama Hirumaki Egi Maulana Fikri diumumkan secara resmi menjadi pemain Dewa United pada Senin 30 Januari Egi merupakan pemain kelahiran Medan Sumatera Utara 7 Juli 2000 Yang memulai karir cepat bolanya saat menjalin pemindikan di SKO Ragunan Jakarta Kehadiran Egi di Dewa United terbukti mampu menambah amunisi lini serang skuad asuhan Jan Olderik Rik tersebut Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn